ini lumayan lembut ini tidak pakai saringan temen-temen lewat pencacan kalau ingin yang pakai lewat saringan Insya Allah hasilnya lebih lembut lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya dengan channel kami karunialas seperti biasa kita akan mereview mesin chopper temen-temen ini ini ada mesin chopper tipe HR 1000 ya mesin chopper multifungsi dan nanti kita ditemani ini ada Mbak Fitri ini ya ini admin dari karunialas Mbak nanti kita akan review uji coba dengan mesin chopper ini mbak Iya nah ini untuk harganya ini tolong dibicarakan ya untuk harganya tipe HR 1000 ini 3 juta 200 siap pakai 3 juta 200 temen untuk tinggal pakai nya ya dan tentunya harga sekian yang belum sama ongkirnya Mbak ya nah ini teman-teman untuk tanpa penggerak diesel Mbak tanpa penggeraknya 2 juta 200 mas 2 juta 200an ini yuk termasuk sangat murah sangat murah ya tapi untuk harga segitu itu dengan pakai roda mini ya Mas kalau untuk seperti ini ini requestan dari pembeli dengan roda Arco nambah biaya 350 wadiyah soalnya ini kan juga semakin besar Mbak ya dan untuk pemindahan-pemindahan barangnya untuk mesin choppernya juga semakin mudah ya dan untuk standar di bengkel ini memakai roda sekecil ini teman-teman iya roda miniatur roda miniatur ya ini ukurannya ini lima dim teman-teman ya seperti ini nah ini standar di bengkelnya seperti ini teman-teman dan ini ada ini sudah datang ya ini hari ini ada pengambilan mesin cacah dengan jumlah 18 mesin Mas 18 mesin ya ini pada hari Senin ya Pak ya ya ini kita pengiriman chopper sebanyak ini teman-teman dan ini khususnya kok semuanya hampir sama Mbak ya ini untuk tipenya semuanya kok pakai dua input ini Iya dari kami ini lebih apa lebih pasarannya yang seperti ini dan yang kecil ini Mas Oh yang saat ini banyak order banyak kebanjuran jobnya yang seperti ini Pak ya seperti ini teman-teman dan ini sudah terpasang alamat masing-masing ya ya ini untuk harga mesin chopper ini dua juta dua ratusan teman-teman ini sudah chopper multifungsi dan ini tentunya yang atas ini buat wadah seperti biji-bijian Pak ya ya betul dan yang samping buat pencacahan teman-teman dan kita nanti akan uji coba dengan ini teman-teman ya ini ada pelepah kelapa Mbak seperti ini ini soalnya banyak sekali untuk permintaannya buat nyoper batang singkong sama pelepah kelapa dan untuk hari ini yang ada cuma pelepah kelapa saja ya ini tapi nggak apa-apa lah kita bisa membuat konten untuk mesin chopper yang jenis ini Mbak ya dan ini juga cuma ada sedikit sedikit jagung seperti ini kita nanti akan proses buat penempungan nah ini teman-teman nanti kita proses penempungan ini beserta ada jungle nya ya bukan pipilan nanti kalau untuk pipilan teman-teman ini lewat input atas ini sudah bisa ya kalau tapi untuk jagung gelondongan seperti ini sarankan pakai lewat samping seperti ini teman-teman ya ini jadi mesin chopper multifungsi dua input harganya cuma dua juta dua ratusan tanpa penggerak diesel ya oke Nekno ikis gak usah berlama-lama langsung di uji coba saja nah ini teman-teman untuk hasil dari pelepah kelapa Mbak ya Iya ini hasilnya lumayan lembut ya ini ini tidak pakai saringan teman-teman kalau lewat pencacan lewat pencacan kalau ingin yang pakai lewat saringan Insya Allah hasilnya lebih lembut lagi ya tapi lebih lama lama ya kalau lewat pencacan kan tidak terhambat sama saringan ya kalau menurut saya ini untuk caca aja hasilnya udah bagus Mas ya enggak perlu pakai saringan enggak perlu pakai saringan hasilnya juga sangat maksimal seperti ini teman-teman ini seperti apa jenis bambut bambut seperti umpet ya seperti ini tapi kalau untuk apa jenisnya Mbak kalau untuk jenis pelepah ini kan ya bisa dipangani ini ini berwarna kuning seperti menyerupai seperti gelugu ya memang ya ini kan kelapah kambil kan kelapah-kelapa ya nah ini kalau untuk hasilnya seperti ini teman-teman ini hasilnya juga lumayan lembut tapi belum tahu untuk pakan kambing ini bisa apa enggak ya seperti ini cuma contoh saja dan ini yang kedua kita akan proses giling ini teman-teman ya ini jagung nanti kita lewat input bawah ya lewat penepungannya dan ini kita nanti akan nutup input atas ini di sini teman-teman gini ya untuk input atasnya nanti ditutup seperti ini dan otomatis nanti lewat input di bawah sini ya ini buat keluarnya si penepungan teman-teman nah ini oke kita uji coba dengan tongkol jagung ini ya selamat menikmati nah ini teman-teman untuk hasil dari tongkol jagungnya seperti ini mbak ini jika lo ingin pakai saringan yang 5 mili ini hasilnya lebih halus lagi mas ini yang terpasang ukuran 8 mili hasilnya sedang nah ini untuk ukurannya ini kan ukuran seperti jungle kering seperti ini dan nanti ini kalau untuk buat jagungnya ini seperti ini seperti meniran ini buat pakan ayam sudah bisa makan nah ini teman-teman tapi kalau nanti untuk jungle ini sangat lembut pakai ukuran 8 mili dan nanti yang dipakai yang ukuran 5 mili ini justru lebih lembut lagi untuk jagungnya ini kan untuk jagungnya seperti meniran seperti ini teman-teman nanti kalau ukuran 5 mili hasilnya tidak bisa halus seperti penepung mas tidak bisa panggah menyerupai meniran tapi lebih kecil lagi dari ini butirannya lebih lembut lagi kalau ini kan kalau ini sedang sedang lah ini seperti ini teman-teman pakai saringan ukuran 8 mili ya jadi besok-besok kita akan uji coba dengan saringan yang 5 mili mbak jadi untuk saringan yang 5 mili ini seperti ini teman-teman ini perbedaan dari yang 8 mili sama yang 5 mili nah ini untuk saringan yang 5 mili seperti ini dan 8 mili tadi agak besar lagi ya kita lihat perbedaannya teman-teman pakai saringan ukuran 5 mili sama 8 mili dan ini bisa dilihat ya teman-teman seperti ini yang 8 mili juga agak besar ini hampir separohnya ya kalau yang 5 mili seperti ini ini insya Allah kalau untuk biji-bijian ini sangat lembut sekali ya sepertinya untuk jagung teman-teman ini seperti ini kalau untuk jungle-nya nanti sangat lembut oke mbak kita akan lihat stoknya ini yang mau diambil seperti ini ya ini semuanya untuk tipe mesin HR seribu seribu dengan harga 2 juta 200an 200an dan mbak kita ingin lihat stok yang belum di cat oke ini yang masih dalam masa finishing ya nah ini kita lihat teman-teman barangnya sudah sebanyak ini mas wah barangnya ini banyak sekali ya ini tinggal pengecetan aja besok berangkat bisa berangkat jadi untuk yang ini sudah digosok seperti ini sudah mulus sudah mulus dan yang ini belum digosok dan ini khususnya yang disini bidang di finishing ini semuanya sudah ready tinggal penggosokan dan di dalam bengkel sana juga ada lagi yang belum di finishing dan ini contohnya teman-teman ya ini ya ada lumayan banyak lah iya dan disana woy kayak yuk wakil banget ya mbak stoknya stoknya lumayan ini mas lumayan moga-moga yuk pengiriman ini dan cepat ini teman-teman soalnya untuk pengiriman kali ini sangat-sangat banyak mbak ya untuk orderannya alhamdulillah sangat banyak mas ini tinggal masang roda aja tinggal masang roda dan nanti dikirim ke pindah ke sana untuk di finishing teman-teman ya wosnayn mbak ini yuk sore dan ini saya rasa sudah cukup dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh